Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan pendidikan terkait dengan dugaan tidak dengan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara-negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial khususnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jagodetabek tahun 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman ini ada berita yang cukup menarik Fidli Bauri tak datang debat terbuka dengan Direktur KPK Giri soal TWK yang batal jadi teman-teman pada hari Jumat kemarin itu rencananya akan diselenggarakan debat terbuka antara Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono melawan Fidli Bauri dan ini sudah dirancang beberapa hari yang lalu terkait permintaan dari seorang warganet bagaimana kalau Fidli Bauri ini adu konsep dengan Giri Suprabdiono yang ini tidak lulus TWK karena beberapa orang ini ingin supaya ini dijelaskan dikelirkan terkait wawasan kebangsaan karena tidak semua orang tahu apa itu wawasan kebangsaan isinya apa, isi-isinya apa yang menyebabkan Giri Suprabdiono bersama Novel Baswedan dan teman-teman itu tidak lulus TWK jadi apa indikator yang menyebabkan seseorang itu tidak lulus TWK dan ini akan diulas di dalam debat tersebut tapi sayang teman-teman Fidli Bauri tidak datang di acara debat tersebut kemudian yang menjadi pertanyaan saya juga adalah apakah yang menguji TWK itu benar-benar sudah lulus TWK atau belum ini kan semua orang banyak yang tidak tahu siapa yang menguji apakah yang menguji itu sudah lulus TWK atau belum nah karena ini menjadi sesuatu yang baru tes wawasan kebangsaan kalau dulu jamannya Pak Harto ini tidak ada tes wawasan kebangsaan kalau yang ada itu litsus jadi seseorang yang akan menjadi pegawai negeri ini di litsus dulu apakah punya keterlibatan dengan organisasi terlarang atau tidak nah tes wawasan kebangsaan ini kan didasarkan pada pendekatan kenegaraan apakah dia mencintai Indonesia apakah dia pahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan sebagainya toleransi jadi pemahaman kita seperti itu tes wawasan kebangsaan terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 nah apakah orang-orang di KPK ini diragukan terkait keindonesiaannya kemudian mencintai NKRI-nya atau seperti apa makanya ini perlu diulas lebih dalam sehingga masyarakat ini tahu apa sebenarnya wawasan kebangsaan itu tapi sayang teman-teman Filip Bauri tidak datang nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dan alasan kenapa Filip Bauri tidak datang di acara debat terbuka dengan Giri Suprabdiono kita baca di kumparan teman-teman Filip Bauri tak datang debat terbuka dengan Direktur KPK Giri Suprabdiono soal TWK batal rencana acara debat antara Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono dengan Ketua KPK Komjen Pol Filip Bauri batal hanya ada Giri di lokasi debat sedangkan sosok Firli tidak hadir sejatinya debat akan digelar di lantai 1 gedung KPK peneliti ICW Kurnia Ramadana yang membuka acara mengatakan surat undangan debat sudah disampaikan kepada Firli Bauri jurnalis Najwa Syab akan berita menjadi moderator dalam debat tersebut namun demikian Firli sudah ditunggu lebih dari 40 menit semenjak acara dibuka pada Jumat 4 Juni pukul 14.00 WIB tidak nampak di lokasi debat akan tetapi kemudian diakhiri tanpa ada kehadiran Jenderal Bintang 3 tersebut Pak Firli tidak hadir setelah kita tunggu kata Kurnia di gedung KPK Jumat 4 Juni 2021 debat terbuka ini rencananya ialah untuk membahas tes pahawasan kebangsaan TWK yang menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir Giri termasuk dalam daftar 75 pegawai KPK tak lulus TWK yang kini terancam dipecat Giri menyatakan polemik TWK ini terus menjadi isu yang dibicarakan di masyarakat meski sudah sebulan lebih berlalu hal ini kata dia menunjukkan bahwa isu TWK bukanlah isu kepegawaian saja tetapi lebih dari itu menyangkut nasib pemberantasan korupsi ke depan kemudian ia berharap Presiden bisa menyelamatkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini sebab 51 diantaranya dimasukkan ke dalam daftar merah dan akan dipecat pada 1 November 2021 mendatang sisanya akan dibina tetapi belum ada jaminan akan tetap lulus sebagai ASN nah itu teman-teman terkait debat terbuka antara Giri dan ketua KPK Fili Bauri ternyata batal karena Pak Firly tidak datang di acara tersebut sebenarnya ini sangat ditunggu teman-teman jadi apakah orang yang tidak lulus TWK ini tidak punya kemampuan untuk menjabarkan tentang wawasan kebangsaan seperti Giri Suprapliono ataukah ini Fili Bauri yang lebih memuasai terkait wawasan kebangsaan makanya ini diuji oleh publik sehingga publik nanti akan melaih siapa sebenarnya yang paham betul terkait wawasan kebangsaan jadi wawasan kebangsaan tentunya harus mencintai bangsanya apakah 75 orang yang tidak lulus TWK ini tidak mencintai NKRI-nya ini kan perlu diperjelas di dalam sebuah forum seperti debat itu karena dengan debat itu teman-teman kita bisa mengetahui siapa yang punya integritas atau yang tidak lalu apa teman-teman jawaban Fili Bauri kenapa beliau tidak hadir di acara debat tersebut kita ambil teman-teman beritanya ini dari kumparan alasan Fili Bauri tak hadiri debat terbuka soal TWK ingin akhiri polemik jadi alasan Fili ingin mengakhiri polemik KPK buka suara terkait absennya Komjen Fili Bauri dalam undangan debat terbuka melawan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapliono sejatinya debat tersebut digelar pada hari ini Jumat 4 Juni 2021 pukul 14.00 WIB tetapi batal karena Fili tak hadir PLT Jurubicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa biaknya sudah menerima undangan debat terbuka terkait wawasan kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 3 Juni 2021 surat tersebut kata Ali sudah direspon Kami telah merespon surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan ahli status pegawai KPK menjadi SN kata Ali dalam keterangannya Ali mengatakan sesuai dengan undangan yang tercantum debat publik dilaksanakan di pelataran gedung merah putih KPK yang merupakan area publik KPK kata dia menyayangkan acar debat tersebut yang kemudian dilakukan di ruang PES KPK tanpa pemerintahuan terlebih dahulu Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK kata Ali itu teman-teman terkait alasan kenapa Fili Bauri tidak hadir dalam acara debat terbuka jadi intinya alasan dari Fili Bauri ingin mengakhiri polemik terkait TWK tes pembawasan kebangsaan tetapi kan kalau kita melihat tidak semudah itu ya seorang pegawai KPK harus berhenti karena TWK karena dalam alih status pegawai KPK menjadi SN sebenarnya itu tidak ada di dalam undang-undang terkait peralian pegawai menjadi SN bahkan menurut pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi mengatakan alih status pegawai KPK menjadi SN jangan merugikan biak pegawai KPK itu sendiri tetapi kalau seperti ini jelas merugikan pegawai KPK karena mereka-mereka yang punya integritas seperti Pak Novel kemudian Pak Giri Supraptiono harus resign pertanggal 1 November karena diberhentikan oleh ketua KPK ini yang merugikan tentunya dari pegawai KPK itu sendiri karena itu beberapa kali ini pegawai KPK yang di alas ini melaporkan kasus ini kepada Dewas KPK kepada Ombudsman RI kepada Komnas HAM supaya beberapa pihak mengusut secara tuntas kasus TBK ini yang menyebabkan 75 pegawai tidak lolos menjadi SN itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh